Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Ada yang baru masuk lagi nih guys Kali ini menarik Suzuki R3 harganya sudah di bawah 100 juta Ini unitnya baru banget masuk Suzuki R3 tahun 2013 Transmisi manual Surat lengkap SNK BPKB sampai ke faktur pajak hidup Bulan 11 2024 Plat A Serang Banten Plat 2026 Mobil ini saya jual di harga 98 juta saja Jika Anda berminat dengan mobil ini Silahkan simak video ini sampai selesai Ingat siapa cepat dia yang dapat Saya akan bahas mobil ini mulai dari kondisi Untuk bagian depan ini hardline kanan kiri Utuh tidak ada yang pecah Poles Poles masuknya nyalon Untuk jenis mobil hatchback City car itu di 500 ribu Dan untuk jenis mobil MPV atau SUV itu nyalon di 700 ribu Saya juga banyak ada langganan tukang salon Jadi bisa nanti saya arahkan untuk nyalon Kemudian untuk banger Pernah di cat ulang beberapa Kat mesin ada yang ori catnya Dan untuk lecet-lecet di bumper sih ada Namanya juga mobil bekas dipakai ya Lecet sedikit ya pasti ada Dan untuk fog lamp bagian kanan juga ada beberapa yang Pasuk air Untuk poles fog lamp Satu lampu itu di 150 ribu Artinya mobil yang saya tawarkan disini Unit ready Jika PRnya masih dibatas wajar Saya akan ambil Tapi jika PRnya terlalu berat Misalnya bekas tabrakan, bekas banjir Saya juga tidak ambil Jadi mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli PRnya masih dibatas wajar Suara mesin halus standar normal Pembakaran juga masih sempurna Paling ganti oli wajar lah Namanya juga baru saya dapatkan belum saya ganti oli Oli mesin, oli persnelang Untuk transmisi manual juga butuh ganti oli ya Oli persnelang perlu juga dan kuras air radiator lah Itu wajib jika kita beli mobil bekas Apalagi tidak ada histori servisnya Tidak ada rekod penggantian olinya Baiknya diganti Untuk mesin Atas bawah kering sekali Tidak ada yang rembes Dan ruang mesin juga masih sangat utuh Hanya kotor Kotor masuknya nyalon tadi Sailor Kemudian apron semuanya utuh Tidak ada bekas tabrakan dari depan Aman Kemudian bagian samping kanan Pelak Mas Yori hanya di repaint warna hitam Dan produksi 2023 bagian depan kanan ini Dener fender utuh Kampasnya masih bagus Ya lecet seperti ini ada ya Sedikit-sedikit Mikasin juga ada beberapa yang retak Artinya minor saja untuk PRnya Bagian atas juga kondisinya masih baik Sampai ke bagian belakang masih baik Kemudian untuk Pilar A ini juga last titik pabrikan Semuanya ada Sampai ke pilar C Semuanya utuh Karet balon juga utuh Sailor pintu juga utuh Dan untuk bagian Kanan juga kondisinya baik Power window juga semuanya berfungsi Sailor pintu Karet balon Sampai pilar C ini juga semuanya utuh Ban belakang bagian kanan Produksi di tahun 2016 Sudah expired Tapi ketebalan masih baik Disini saya ada ban yang 2019 Lumayan tebal Nanti saya akan tuker lah Banyak Velg rata-rata bagus Kampas rem bagian belakang juga bagus Lecet ada Jadi jika ingin mulus total ya Dicet ulang lah Agar mulus lagi Tapi pecah parah tidak ada Artinya enak dilihat Dan ini bagian belakang Nomor belakang juga sudah pernah Cet ulang Stop lamp Utuh Bagasi belakang Kondisi Cetnya baik Stop lamp kanan kiri Utuh Nomor belakang juga Off roll Tidak ada pecah parah Paling bagian Handle Tuas bagasi ya Dia ada yang Patah Tapi bukan Bisa dibuka ya Bisa dibuka Tapi patah saja Banyak di market list Yang jual harganya di 75 ribu Sama pegasi Drolik bagasi Tidak bisa menahan bagasi Ini 250 ribu Kanan kiri Satu set Artinya bagian Ini juga PR Minor ya Bukan PR fatal Kecuali Kabra akan keras Dan bagian belakang juga Siler utuh Karat balon utuh Elastinik pabrikan juga Di rear cross member Ini utuh Bahan serep ada Toolkit Punci roda Dongkrak Semuanya ada Koper bisa hilang Di salon Kemudian Dan belakang Bagian Kiri Sama produksi Di tahun 2016 Tapi masih agak tebal Bagian belakang Kampas rem Bagus Bagian belakang Kemudian Velak juga Rata-rata Tidak ada kecahan Tidak ada retak Vendor juga Barat-barat halus Bisa hilang dipoles Overall anda juga Bisa melihat sendiri Kecah parah Tidak ada di mobil ini Silar pintu Karet pintu Elastinik pabrikan Di kelar-pilar Semuanya utuh Power window Juga semuanya aktif Pintu bagian Depan kiri Sama ada beberapa Yang lecet juga Seperti ini Kecah parah Tidak ada Enak dilihat Nah Pian bagian Depan kiri Nikasnya saja Ada yang Kecah Di marketplace Harganya di Rp75.000 Biasanya Berikut akan pasang Rp200.000 Karena membukanya Harus dengan alat Di spesialis Headlamp Bisa Kemudian Untuk Taret pincu Silar pincu Silar-silar Juga semuanya Terkadang itu Bagian Power window juga aktif Jadi bagian Samping kiri Juga tidak ada Bekas tabrakan Keras aman Fender depan kiri Sama Tidak ada Betah parah Anda juga bisa Menilai sendiri Kondisinya Barat halus saja Bisa hilang Di polis Ban depan Bagian kiri Produksi Di tahun 2016 Jadi Expired semua Sebenarnya Paling yang Kepakai itu 2023 Ban depan Pes Ban 2019 Agak tebal Sama Profilnya Dengan mobil ini Nanti saya akan Ganti Dua buah Jadi Ada yang Berapa tebal Di bagian belakang Itu bisa Dipindahkan Ke depan Kampas rem Kanan kiri Depan Tebal Pelak juga Tidak ada Pecah parah Tire chat ada Kemudian Linar pendant Bagian kiri Ada yang Tidak utuh Bagian ini Banyak Di market list Harganya Di 200 ribu Jadi Untuk Bagian eksterior Kalau menurut saya Pecah parah Tidak ada Enak Dilihat Artinya Jika kita Beli mobil bekas Harus Mulus Tidak ada Saya sudah Pengalaman Ribuan Inspeksi Mobil Jelas Mobil bekas Itu Biasanya Ada yang Lecek Tapi Disini Bagian ini Bukan Per fatal Bisa Dilewat Misalnya Anda tidak Masalah Dibu Dilecek Bisa Dilewat Misalnya Saat Atau Mau diperbaiki Juga Sekitar Ada 4 Panel 2 Juta Untuk Perbaikan Eksterior Jadi Tergantung Poinnya Mobil ini Tidak ada Bekas Tabragan Teras Sudah Bagus Sekali Dan Ini Untuk Bagian Interior Untuk Kelistrikan Mobil ini Aman Tidak ada Fault Tidak ada Problem Data Kelistrikan Bagus Power Steering Bagus Klakson Aktif Power Rino Semuanya Berfungsi Dengan Baik Sampai Electric Mirror Semuanya Berfungsi Dengan Baik Klakson Aktif Wiper Depan Juga Aktif Airnya Hidup Wiper Belakang Juga Sama Semuanya Aktif Lampu Kabin Juga Semuanya Aktif Asih Juga Dingin Head Unit Masih Bawaannya Terintegrasi Dan Aktif Lampu 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 Jauh Sen Lampu Rem Lampu Dim Semuanya Aktif Kemudian Untuk Bagian Kopling Juga Masih Enak Masih Pendek Kampas Kopling Masih Baik Persneleng Juga Masih Enak Banget Kemudian Untuk Parking Brake Juga Masih Pendek Jadi Masih Baik Untuk Kampas Bagian Belakang Tanvisor Juga Rata Tidak Ada Yang Cacat Plafon Sedikit Kotor Bisa Hilang Di Salon Jok Masih Hori Dalamnya Hanya Disarung Saja Saat Ini Jadi Untuk Interior Mobil Ini Masih Termasuknya Rapih Dashboard Juga Tidak Ada Yang Cacat Untuk Dan Ini Untuk Bagian Belakangnya AC Sudah Double Blower Bagian Belakang Juga AC Dingin Jok Belakang Juga Sama Hanya Disarung Original Ada Di Dalam Sampai Jok Baris Ketiga Juga Ada Sarung Jok Plafon Beberapa Kotor Tapi Bisa Hilang Nanti Di Salon Sudah Termasuk Full Interior Dibersihkan Ruang Mesin Bagasi Belakang Poles Bodi Jamur Kaca Untuk Nyalon Jenis MPV SUV Pasaran Itu 700 000 Mobil Ini Cocok Untuk Yang Pemikirannya Mendang Mending Jika Kita Bandingkan Dengan Toyota Fuanza Generasi Pertama Tahun 2010 11 Atau Teman Dekatnya Deh Tusenia Harganya Sama Rata Dengan Mobil Ini 90 Sampai 100 Juta Untuk Update Harga Saat Ini Ya Jelas Kalau Menurut Saya Worth it Mobil Ini Jarang Rata Rata Tidak Tinggi Untuk Suzuki R3 Untuk Avanza Generasi Pertama Rata Rata Ada Beberapa Yang Kropos Kemudian Kilometer Rata Rata Sudah Berjalan Lumayan Banyak Karena Di Tahun Ya Mobil Ini Tahun 2013 Jadi Masih Termasuk Worth it Artinya Keadaannya Masih Rata Baik Untuk Suzuki R3 Pengalaman Saya Inspeksi Mobil Suzuki R3 Mobil Ini Saya Jual Di Harga Suzuki R3 Harganya Di Bawah 100 Juta Sudah Ada C double Blower Kemudian 7 Seaters Pajak Hidup Kemudian Mobilnya Kalau Menurut Saya Tidak Ada PR Fatal Tidak Ada Bekas Tabrakan Tidak Ada Bekas Banjir Jadi Tinggal Ganti Olis Saja Sudah Siap Pakai Nyalon Untuk Bersih Bersih Jika Anda Berminat Dengan Mobil Ini Silahkan Alamat Saya Ada Jatiasi Bekasi Kontak Kami Disini Ingat Hati Hati Dalam Berbelanja Online Ingat Siapa Jepat Dia Yang Dawat